Intro Pemirsa untuk meraih sebuah mimpi pastinya tidaklah mudah. Seorang Deputi Gubernur Bank Indonesia telah berhasil mewujudkan mimpi ayahnya untuk bisa sukses berkarir di Bank Indonesia. Sebuah profesi yang telah diimpikan sejak usia 5 tahun berhasil diwujudkan dengan perjuangan yang panjang dan telah membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Mari kita simak kisahnya. Saya Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saya memulai karir di Bank Indonesia pada tahun 1985. Suatu perjalanan yang sangat panjang di Bank Indonesia. Saya menitikari di Bank Indonesia di tiga bidang, yaitu satu accounting dan sistem pembayaran, kemudian bidang keuangan, dan terakhir sebelum saya sebagai Deputi Gubernur, itu saya menjadi Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Tiga bidang yang semuanya mengandung usur keuangan. Cerita mengenai Bank Indonesia. Leadership di Bank Indonesia itu ada tiga hal pokok yang menurut saya penting sekali kita miliki. Yang pertama adalah mengenai bagaimana penjiwaan kita, pemahaman kita terhadap substansi tugas Bank Indonesia. Yang kedua adalah sisi leadership. dan yang terakhir adalah tentang bagaimana menerapkan konsep BI religi di Bank Indonesia. dan yang terakhir adalah bagaimana menerapkan konsep BI religi di Bank Indonesia. Tentu saja ini adalah suatu proses pembelajaran yang terus-menerus harus kita lakukan. Nah sedangkan leadership, itu saya melihatnya bagaimana kita beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan kondisi zaman. Contoh sekarang ini adalah kondisi digital. Saya melihatnya adalah kita harus betul-betul mampu berreaksi, beradaptasi dengan perkembangan itu. Dan tidak bisa memiliki waktu yang lama, jadi harus cepat-cepat merespon setiap perubahan. Dan di Bank Indonesia kita memiliki visi menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan menjadi bank sentral terbaik di negara emerging market. Nah oleh karena itu, maka dalam bergerak, berkinerja, kita harus menjadi terbaik-terbaik. Seperti itu. Dan ini dilandasi dengan BI religi, artinya ada bagaimana kita melakukan hubungan vertikal dengan Allah secara individu maupun secara institusi. Di Bank Indonesia tentu saja dengan segala kegiatan yang begitu sudah terstruktur dan mempilih target, tentu kita harus imbang antara karir dan keluarga. Ini bagian yang tersulit. Saya memiliki tiga anak perempuan dan satu suami. Nah ini imbangan untuk membagi kasih sayang kepada mereka itu. Perlu sekali kita memiliki keahlian di bidang itu. Saya memperlakukan mereka sebagaimana teman, terutama untuk anak ya. Sedangkan suami adalah pastinya adalah pimpinan kita. Dan kalau teman, maka saya mencoba menjadi milenial seperti mereka. Dan saya mengatakan momi ini adalah silenial, senior milenial. Dan mereka akhirnya menjadi sangat cair untuk berbagi cerita. Demikianpun saya transparan bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang memang harus saya jalankan. Jadi saya tetap untuk mereka, akan tetapi fisik saya memang ada di institusi. Saya melihatnya untuk keluarga ini harus dibuat seperti sesuatu yang ngerem, ngegas, seperti itu. Jadi harus betul-betul luas, meminaj waktu, prioriti. Tetapi tonjolkan kesayang kita kepada mereka. Mereka akan merasa itu. Anak saya pertama yang semuanya aja di luar, BAS, Jiva, dan seterusnya. Akan tetapi, tetap kita berkomunikasi dengan baik. Apalagi sekarang teknologi bisa-bisa mendekatkan kita dengan mereka. Mereka tahu kita menyayangi mereka. Seperti itu, ayo maju untuk wanita Indonesia. Bu Maya, apa kabar? Bu Maya hari ini? Baik, baik sekali. Terima kasih lo sudah akhirnya aku bisa kesampaian juga nih mampir, main-main ke kantor ibu ya. Bu Maya tadi, aku udah dengar cerita ibu di segmen sebelumnya. Ceritanya yang luar biasa, perjalanannya panjang. Dan yang menarik adalah, apa yang menjadi posisi ibu saat ini, itu adalah apa yang benar-benar dimimpikan oleh ayah ibu ya. Iya, betul, betul. Jadi, memang saya masuk ke Bank Indonesia, itu ditrigger oleh keinginan orang tua. Karena memang ayah saya itu, sejak saya lima tahun, rumah kami dekat dengan kantor Bank Indonesia yang Jawa Barat, Bandung, Jalan Beragak. Jadi, ayah saya seminggu dua kali itu pasti akan membawa saya melewati kantor Bank Indonesia dan menyebutkan, Maya, suatu kali kamu harus kerja di sini. Ini adalah kantor yang ada di uang. Seperti itu, dan kemudian kamu akan menjadi orang bermanfaat untuk institusi dan juga negara. Itu ketika ibu kecil usia berapa? Lima tahun. Lima tahun. Kami mau beli es krim ke BMC. Kalau tahu ya, di Bandung itu kan ada BMC. Itu lewat jalan beragak nomor delapan. Dan momen itulah yang membuat ibu menjadi semangat, termotivasi untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang sebenarnya ayah ibu impikan. Apa yang ibu lakukan pada saat itu? Ya, kembali ya, itu berulang-ulang. Ayah saya mengatakan, kamu harus kerja di situ dan alangkah bangganya ayah kalau kamu kerja di situ. Nah, itu terus ada ya, ketika masih kecil kita terpatri akan kata-kata dari orang tua, luar biasa. Dan kemudian semua, saya dalam belajar selalu mengaitkan itu dengan Bank Indonesia. Bahkan, saya masih punya itu rapor, rapor pribadi yang zaman dulu itu ya. Itu disebutkan cita-cita menjadi pegawai bang Indonesia. Lucu sekali dengan tulisan saya waktu kecil. Jadi sudah tersetting di dalam diri sendiri bahwa ingin mewujudkan cita-cita apa yang diinginkan oleh ayah. Tapi saya ingin tahu apa yang ibu lakukan, bagaimana mewujudkan itu sampai akhirnya ibu bisa menjadi bagian dari Bank Indonesia. Baik, ini kembali ya, sebagaimana anak biasa yang sekolah, kita ikuti SD, SMP, SMA, dan sekitar-sekitar jalan beragat juga sih, gitu ya, sekolahnya. Dan kemudian pada saat kuliah, ini baru masuk tingkat 1 di UNPAD Fakultas Hukum, maka ternyata ada tawaran, tawaran dari Bank Indonesia tentang beasiswa Bank Indonesia. Nah, saya coba ikuti proses itu seleksi tentang bagaimana untuk bisa mengikuti beasiswa. Dan Alhamdulillah, saya terpilihlah pada saat tingkat 1, pada saat itu. Kemudian, terus akhirnya biayanya, eh, rakyat, namanya tiap tanggal 26 waktu itu, kita dapat beasiswa. Oke, jadi dari sekian ratus orang yang melamar untuk bisa mendapatkan beasiswa, ibu adalah salah satu dari yang terpilih itu untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ada 2 fakultas waktu itu, Fakultas Ekonomi dan Hukum, dan masing-masing kita seleksi ada di situ, pas. Dan kemudian kami dari Fakultas Hukum dapat yang terpilih ke 3 orang, saya masih ingat precis. Ya, Ibu Maya, akhirnya ibu sudah menjadi bagian dari Bank Indonesia, dan ketika itu, ketika ibu mendapatkan beasiswa, dan akhirnya ternyata keterima untuk menjadi pegawai Bank Indonesia pada saat itu, ayah pasti sangat bangga sekali. Apa yang ayah katakan? Betul, ayah saya sangat-sangat bangga akan hal itu, ya. Dan kemudian, pada saat itu saya tidak paham bahwa orang tua itu bangganya seperti itu ke anak. Setiap teman beliau, kan pelukis, ya, selalu saya nanti ya, temukan anak saya yang dapat beasiswa, dan Bank Indonesia, anak saya yang pintar seperti itu, Pak. Tapi ternyata setelah saya menjadi orang tua, saya tahu rasanya bangga menjadi orang tua, bangga kepada anaknya itu. Jadi saya sangat-sangat betul-betul sangat bersyukur memiliki orang tua seperti itu, ya. Ada pesan yang dititipkan oleh ayah ketika ibu sudah menjadi bagian dari Bank Indonesia, amanah apa mungkin yang harus ibu lakukan sampai dengan sekarang sudah menjadi berada di pucuk pimpinan? Iya, baik. Jadi keluarga kami itu sebetulnya kami 11 bersaudara. Jadi, banyak sekali rumah itu kayak penuh begitu. Tapi ayah saya dan ibu saya itu mengajarkan sesuatu yang tidak terlalu cerewet, diulang, yang sangat cerewet tidak, tetapi sangat prinsip. Contoh saja adalah, kita harus menyayangi semua orang ciptaan Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya doa siapa dari semua di lingkungan kita yang didengar Allah dan akhirnya mensuksesan kita. Apakah itu doa dari pembantu kita, atau dari keluarga kita, atau dari tetangga kita tidak tahu. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada semua orang. Jadi, rendah hati, bersungguh. Jadi, ayah saya mengajarkan pentingnya sebuah itiak di dalam hidup ini. Jadi, ayah mengatakan bahwa ujung, yaitu hasil. Hasil itu adalah urusan sang penciptaan. Tapi tugas kita adalah berusaha, berusaha untuk mewujudkan apa yang kita ingin tuju. Oke. Dari kecil itu, sehingga akhirnya saya oke, saya harus lulus ujian, ya oke, mana usaha saya, seperti itu. Oke, intinya berusaha dan pastinya perjuangan yang sangat tidak mudah. Akhirnya ibu bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi dari ayah itu sendiri. Waktu kuliah pun, karena beasiswa, saya tidak bisa terlalu relax. Fokus belajar, ya? Kalau belajarnya, karena kan nilainya dipantok oleh Bank Indonesia, itu sesuatu yang memang berbeda dengan yang lain, yang bisa malam minggu bersama teman-teman, saya tidak bisa belajar. Tapi ibu sudah melewati itu semua, dan ketika ibu bergabung di Bank Indonesia pada saat itu, mungkin benar-benar dari posisi bawah, dan kemudian juga sampai akhirnya ibu menjadi KPW di Provinsi Jawa Barat, dan ada sebuah gebrakan yang ibu lakukan pada saat itu, ada suatu inovasi yang baru ibu lakukan dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Change leader bisa dikatakan seperti itu, ibu Maya. Apa yang ibu lakukan, ibu, pada saat itu? Baik, jadi kembali pada tahun 2015-2016, saya memimpin Jawa Barat, Bank Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Jadi saya kembali ke kota kelahiran, Bandung, yang tempat akhir saya memperlihatkan kantor itu, dan saya memimpin di situ. Jadi kembali bahwa Bank Indonesia, tentu saja ini tantangan untuk Bank Indonesia sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, saya menyesuaikan derap langkah saya dengan cara melakukan tentu saja transformasi. Yang saya pertama lakukan adalah saya melihat dulu bagaimana SDM-nya, sebeda manusia di sana. Kemudian saya lakukan semacam perubahan mindset atau behavior. Mindset dan behavior itu saya coba ubah. Mereka adalah rutin melakukan sesuatu, dan saya kemudian menerapkan sebuah prinsip, yuk lakukan sesuatu yang biasa kalian lakukan. Tetapi bagaimana sesuatu yang biasa ini kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah itu yang saya lakukan perubahan itu, dan kemudian mereka muncullah, mereka rasa bahwa mereka bermanfaat. Bermanfaat dari setiap posisi. Itulah tahun pertama saya lakukan cara perubahan itu, di tahun pertama. Dan kemudian dengan program-program pastinya, yang diselaraskan dengan program Bank Indonesia pada saat itu. Jadi ada beberapa program yang menjadi hasil nyata untuk Bank Indonesia. Contoh saja, saya mulai mengintegrasikan antara bagaimana ekonomi syariah tumbuh di Jawa Barat. Saya satukan dengan bagaimana payment system juga yang mengarah digital. Bagaimana juga saya tumbuhkan juga bagaimana pencapaian target-target inflasi, pertumbuhan, dan seterusnya. Dan ini integrasi-integrasi seperti itu, kita mencoba lakukan dan dengan hati, dengan mindset yang sudah berubah. Nah itu di tahun pertama, kemudian tiba-tiba ya dinyatakan bahwa ini change leader terbaik di tahun itu. Oke itu sebuah prestasi yang sangat mengebanggakan pastinya untuk diri sendiri yang udah ibu lakukan. Dan saya penasaran bagaimana dari titik itu sampai ke posisi ini. Dan mungkin perjalanannya nggak selalu berjalan mulus ibu ya. Pasti ada hambatan ya, tantangannya pastinya sangat besar untuk bisa mencapai posisi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ibu Maya. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami, kami kembali sesama lagi. Ya Bu Maya ini pastinya tidak mudah ya untuk seorang wanita harus fokus kepada karir. Kemudian juga apalagi sudah punya keluarga, ibu juga sudah memiliki tiga orang anak. Itu bagaimana Bu membagi waktunya Bu? Nah ini yang paling sulit. Saya akui ini paling sulit. Jadi saya menerapkan rumus adalah saya memiliki ajas keterbukaan terhadap keluarga. Jadi saya memperlihatkan ini loh, schedule saya. Alhamdulillah di Bank Indonesia itu schedule tahunan ada. Per lima tahun pun ada. Mana momen-momen yang harus kita hadir dan penting dan seterusnya. Ada agenda yang sudah dikurit ya. Nah keluarga itu tahu bahwa hari ini saya super sebuah dan seterusnya. Itu ajas keterbukaan yang pertama. Yang kedua, kita harus menerapkan konsisten terhadap keluarga. Pada saat kita memiliki hari yang bisa relax, maka kita serahkan hari itu kepada keluarga. Nah itu, jadi perpaduan itulah. Jadi unsur egois di dalam diri kita yang pengen ke salon sendiri, pada keluarga pengen ke kebun, itu harus kita hilangkan. Jadi kita, inilah yang namanya bin bin solution. Bin bin solution. Oke, bagaimana kita bisa pincang-pincang membagi waktu dan juga tergantung dengan prioritas kita ya. Ya, betul. Nah, Ibu ini adalah spesial hari Kartini. Saya mau mengucapkan selamat hari Kartini. Oh, selamat hari Kartini juga. Luar biasa dan pastinya selamat hari Kartini juga untuk seluruh wanita Indonesia, pemirsa di rumah, pemirsa di iChannel. Ibu Maya, pastinya Kartini Indonesia. Dan tadi juga Ibu sudah sempat mention bahwa bagaimana sebenarnya seorang wanita ini harus bisa menunjukkan potensi dirinya, apalagi juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia, apalagi Ibu juga di bidang keuangan. Bagaimana sebenarnya pesannya Ibu untuk para seluruh wanita Indonesia yang menonton acara ini, pastinya termotivasi juga ini untuk bisa memujudkan apa sebenarnya mimpinya, kemudian bagaimana dia bisa berkontribusi untuk orang banyak. Baik, terima kasih. Untuk para wanita Indonesia, saya memiliki inginan untuk ayo semua perempuan Indonesia kita maju. Kita maju, kembangkan diri kita, stretch your limit, kembangkan semua yang ada di potensi diri kita, kemudian lakukan bagaimana kita melakukan kreativiti. Kreativiti, kemudian kita wujudkan dalam bentuk inovasi, itu bisa ide baru, kemudian itu bisa juga proses, bisa juga produk, itu kita wujudkan seperti itu, dan lakukan dengan sepenuh hati, harus seperti itu, berjuang di era digital seperti ini, untuk perempuan Indonesia. Dan kemudian yang pesan saya adalah, itu adalah kita jangan pernah menyerah, never give up. Harus begitu, wanita Indonesia setara dengan laki-laki, harus menjadi wanita yang dibanggakan oleh keluarga, oleh institusi, dan juga oleh bangsa kita. Oke, oke. Jangan pernah menyerah, Ibu. Jangan pernah menyerah. Tapi, pasti selama 32 tahun, ini pasti ketika Ibu menemui kendala, pasti ada dalam diri, saya, apakah saya bisa melakukan ini, begitu. Apa yang mungkin Ibu tanamkan dalam diri Ibu, yang terus mendorong Ibu, bahwa Ibu bisa, sebagai seorang wanita tidak ada hambatan. Kemudian, apa yang sebenarnya Ibu cita-citakan, dan berikut juga ayah Ibu, itu bisa Ibu wujudkan. Saya selalu mengatakan bahwa, supaya kita confidence ya, orang pintar adalah orang yang duluan baca, duluan mempelajari. Kalau saya sudah baca, saya pelajar, saya bisa. Itu harus ada confidence dulu. Oke. Dan rasa senang untuk dari tidak tahu, menjadi tahu, itu sesuatu yang membuat kita termotivasi. Nah, oleh karena itu, harus seperti itu ya, untuk mencapai sesuatu, kita merasa confidence. Dan kemudian, tadi, berusaha lah di era, di era yang kita betul-betul harus berusaha. Mengenai hasil, memang betul. Hasil itu adalah bukan, 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 itu, bukan yang bisa kita tetapkan. Hasil itu sudah kita serahkan sama pencipta. Tapi, itihannya harus oke. Oke. Itulah kehatiannya. Jadi, intinya adalah, kita harus fokus, berusaha, menggali potensi yang ada di diri kita. Terus, kreatif. Kreatif, inovasi, dan terus kita tidak boleh ragu, atau mungkin kita harus confidence bahwa sebenarnya wanita juga bisa membuktikan. Tentu, itu, tentu. Baik. Confidence. Terima kasih, Ibu Maya. Sama-sama. Menarik sekali perbincangannya. Semoga sukses selalu untuk... Ya, sami-sami. Ya, terima kasih. Oke, oke. Ya, demikian pemirsa perbincangan bersama Ibu Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Liani Anwar, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat hari kartini. Sampai jumpa dan selamat hari kartini.